Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 20, perhatikan rangkaian berikut, tegangan pada R4 adalah, nah, berarti yang ditanya di sini ya, V di sini, berarti V pada R4. Nah, sebelumnya kita akan mencari dulu nilai dari yang seri ya, RS, yang pertama itu RS, RS1, yaitu R3 ditambah R4, berarti 200 ditambah 200 sama dengan 400 ohm. Kemudian paralel dengan R2 nanti ya, berarti RP1, berarti seper RP ya, 1 per RP1 sama dengan seper RS ya, RS1 ditambah seper R2, berarti 1 per 400 ditambah 1 per 400, berarti 2 per 400, berarti RP1 adalah 400. Per 2, yaitu 200. Nah, jadi karena kita udah mencerikan, berarti tuh bentuknya kayak gini lagi kan. Nah, jadi ini 6V, ini 3V, nah, berarti ini yang RP1 ya, RP1, ini yang R1. Nah, terus nanti kita buat arah I-nya ke sini, dari tegangan terbesar ya, kita buat arah loopnya searah dengan arah arus. Berarti ini kan E, kita misalkan ini E1, ini E2, berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti E1-nya minus duluan ya, min E2, muter lagi, dikurang E1 ditambah I, dalam kurung R1 ditambah RP1, sama dengan 0. Berarti min 3 dikurang 6, ditambah I, R1-nya adalah 100, ditambah RP-nya 200, sama dengan 0 kan. Berarti ini min 9 ditambah 300I, sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, 300I sama dengan 9I sama dengan 9 per 300, dibagi 3, berarti ini dibagi 3, 3, dibagi 3, ini 100, berarti 3 per 100, 0,03 Ampar. Nah, kemudian kan tadi sebelum kita gabungkan, kan bentuknya kayak gini ya, Ini R1, terus ini tegangan, ini kan R2 nih, berarti di sini ada, ini RS ya, RS1. Nah, jadi kita cari perbandingan seper R2 banding seper RS1, berarti kan 1 per 400 banding 1 per RS1-nya berapa? 400 ya, nah berarti sama-sama 400 kan, berarti kita kali 400, berarti ini 1 banding 1. Nah, untuk mencari R pada R4 itu kan I-nya bakal sama dengan R3 ini kan, nah jadinya itu pada RS1 ya, pada RS1 nanti 4 itu gabungnya. Berarti jadinya, berarti jadinya, kita cari dulu I pada RS1 sama dengan perbandingannya 1 per jumlah total perbandingan, 1 tambah 1 ya. Ini, kita buat 1 tambah 1 dikali I total, I total kita ini kan 0,03, berarti ini dapatnya adalah 0,0, eh bukan, dapatnya ini kan 1 per 2, 1 per 2 dikali 0,03 yaitu 0,015. Oke, nah berarti untuk mencari V4 itu adalah I4 kali R4, berarti I4 kita kan 0,03 dikali R4 kita 200. Jadi dapatnya yaitu 3, jadi dapatnya yaitu 3, eh nggak, I4 kita berapa, I4, I4 kita itu kan I pada ini ya, I pada RS, I pada RS1, berarti 0,015 ya, sorry. 0,015 dikali dengan R4 itu 200, berarti sama dengan 3 ampere. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Soal nomor 21, perhatikan gambar angka listrik berikut, jika R2 dihubungkan dengan voltmeter, nilai tegangan yang terukur pada hambatan R2 adalah berarti V2 yang ditanya ya. Nah, untuk mencari V2, V2 itu kita misalkan ini, ini E, E1 ya, ini E1, ini E2, kemudian ini kita misalkan ini IA aja ya, ini IA, ini adalah IB, terus berarti di sini ada IC, berarti di sini ada IC, nah, berarti untuk mencari V2 nanti itu kita pakai adalah IA kali R2. Nah, lalu kita buat arah loop ya, arah loop searah dengan arah arus saja, berarti ke sini 1, ini loop 1, kemudian ini loop 2. Nah, berarti kita cari dulu pertama, yang langkah pertama I masuk, berarti kan titiknya di sini nih, I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah IA tambah IB sama dengan IC, terus langkah kedua baru kita cari loop 1, loop 1 sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E-nya muter, berarti ketemu min E1 dulu ya, min E1, nggak ada E lagi kan, ditambah berarti IA ya, IA, IA dalam kurung R1 tambah R2, kemudian searah lagi dengan ini kan, dengan IC, berarti ditambah IC kali R3. Nah, kita lanjutin di sini ya, berarti min 12 ditambah, IA itu berarti R2 tambah R1, IA, R1 tambah R2, 2 tambah 2 ditambah IC kali R3, R3 itu 2 ya, sama dengan 0, berarti 4 IA ditambah 2 IC sama dengan 12, ini persamaan pertama. Kemudian kita cari lagi loop yang kedua, kemudian kita cari lagi loop yang kedua, loop yang kedua berarti ini muter sini, ketemu negatif lagi ya, min E2 ditambah, Berarti IB-nya hanya R4 ya, IB kali R4 ditambah IC kali R3 sama dengan 0, berarti min 12 ditambah 2 kali IB, 2 kali IC sama dengan 0, berarti 2 IB tambah 2 IC sama dengan 12, Berarti ini, ini kita sederhanakan aja kali ya, sederhanakan ini jadinya kan, 2 IA ditambah IC sama dengan 6, Kalau ini, ini kan artinya dibagi 2 ya, disederhanakan, kita bagi 2 lagi, berarti ini IB ditambah IC sama dengan 6, Lalu, kan kita mau nyari IA ya, ini udah ada IA nih, nah ini kita, kayaknya kita substitusikan ini ya, kita ganti IC-nya, nah, oh ini ada IA-IC ya, Berarti B, nah ini kita ganti ya, kita pindah ruas, menjadi IB sama dengan IC kurang IA, nah masukkan ke sini ya, Berarti jadinya IB itu kan IC kurang IA ditambah IC sama dengan 6, berarti IC ini sama ini ditambah, berarti 2 IC dikurang IA sama dengan 6, Kita pindah, min IA ditambah 2 IC sama dengan 6, nah, oke kita kotakin, nah nanti ini persamaan, ini kan persamaan ke, Ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2 ya, ini persamaan 2 seharusnya, ini persamaan 2, ini persamaan 3, nah ini persamaan ke 4, nah baru kita eliminasi persamaan 2 dan 4, Berarti 2 IA ditambah 2 IC sama dengan 6, berarti min IA ditambah 2 IC sama dengan 6, berarti ini, kita mau ulangin IC ya, berarti ini dikali 2, dikali 1, Berarti 4 IA ditambah 2 IC sama dengan 6, berarti min IA ya, min IA ditambah 2 IC sama dengan 6, nah berarti kita, ini dikurang, Jadinya ini 5 IA sama dengan 6 IA sama dengan 6 per 5 ampere, nah baru kita lanjutin, nyari F2, F2 adalah IA kali R2, nah IA kita kan 6 per 5, Kali R2 kita adalah 2 ya, berarti 12 per 5, berarti 12 dibagi 5, itu adalah 2,4, 2,4 ampere, nah insya Allah ya, ketemu kita hasilnya, yaitu yang D, oke, Kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar, lanjut 23, diketahui nilai I1, sekian 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 ya, kuat arus yang mengalir di titik AB, Titik AB berarti yang ini, I di AB ya, nah sekarang yang pertama kita lakukan, kita buat dulu I1, I1 berapa? 12, I2 berapa? I2, 6, I3 berapa? 18, nah, kuat arus yang mengalir di AB, nah berarti kita lihat dulu, ini kan tegangan yang terbesar dari 18, berarti arusnya keluar dari sini ya, dari positif berarti ke sini nih, Kita misalkan ini IA, kemudian ini, ini ke sini, berarti ke sini ini, ini IB, nah ini IC ya, nah ICnya keluar, berarti langkah pertama yang kita lakukan, kita buat dulu, Berarti yang masuk ya, I masuk sama dengan I keluar, I masuk kita adalah IB ditambah IA, sama dengan IC, nah kita buat arah loop, Berarti ke sini, ini loop 1, ini, oh ya, ini ke sini aja deh, yang sama dengan arah arus ya, ini ke sini, ini loop 2, nah berarti kita buat dulu yang pertama itu adalah loop 1 ya, Loop 1 adalah sigma E ditambah I kali R, eh, sigmanya lupa, ditambah sigma I kali R sama dengan 0, nah sigma E nya yang pertama dia muter sini ketemu min dulu ya, minus, Min E1, muter lagi ketemunya positif di sini, ditambah E2, karena ini seharus ya, I nya, ditambah, pertama IB, IB itu berarti IB itu kali R1 ya, kemudian ditambah R3, R3 itu adalah IC, berarti IC kali R3 sama dengan 0, Berarti min E1, E1 kita kan 12, E2 kita 6, ditambah R1 kita berapa nih, 4 ya, 4 kali IB ditambah IC, R3 kita adalah 4 juga, 4 IC sama dengan 0, Berarti pindah, ini kan hasilnya min 6 nih, min 6 ditambah 4 IB, ditambah 4 IC sama dengan 0, nah kita lanjut di sini ya, Pindah ruas, 4 IB ditambah 4 IC sama dengan 6, berarti kita sederhanakan ya, kita bagi 2, ini jadinya 2 IB ditambah 2 IC sama dengan 3, ini persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan kedua ya, kita kotakin. Nah, kemudian baru kita cari loop kedua ya, loop 2, nah loop 2 itu berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, Nah loop kedua itu berarti dia muter sini kan, ketemunya negatif dulu nih, min E3, semutar lagi ini ketemunya positif ya, ditambah E2, ditambah berarti I nya itu, Oh tunggu, IB ini yang tinggal ya, IB ini kayaknya ini ya, R1, R2 ya, IB oh iya, hmm, kita perbaiki ya, IB itu berarti, nah ini aja kita perbaiki, Ini harus, ya jadi gak bisa salah, kalau salah satu salah semua ya, R1 tambah R2, berarti ini jadinya IB sama dengan R1 nya 4 tambah 4 ya, 4 tambah 4, R2 kan, berarti 8 IB ya, 8 IB, berarti jadinya ini 8 ya, 8, ini 8, dibagi 2, ini 4 ya, Oke, ini 4, ini 2, nah, udah, kemudian yang lanjut ini ya, loop kedua tadi, berarti ini yang pertama, R berapa nih, apa dulu ya, kita ambil IA dulu ya, berarti IA, IA itu R nya ada R5 dan R4 ya, R5 tambah R4, Kemudian IC, kemudian IC, ditambah IC, kali R3 ya, R3 ini kan, sama dengan 0, berarti min E itu, min E3 berapa, E3 itu adalah 18, min 18, E2 6, ditambah IA, R5, R5 itu 6, ditambah R4 itu 6, Ini kan, ditambah IC, ini kan, ditambah IC, R3 itu adalah 4, sama dengan 0, nah, berarti ini jadinya min 18 ditambah, eh, min 12 ya, min 12, min 12 ditambah 12 IA, ditambah 4 IC, sama dengan 0, berarti 12 IA ditambah 4 IC, sama dengan 12, Kita bagi 4, bagi 4, bagi 4, dapat ini 3 IA ditambah IC, sama dengan 3, nah, ini persamaan ke, berapa nih, ke 3 ya, nah, kita kotakin, nah, baru sekarang kita kan mau cari nilai, Kan, kan yang ditanya itu, kuat arus IB, IB itu, kan yang ditanya IB ya, nah, IAB, sorry, nah, IAB itu sama dengan IC ya, sama dengan IC, berarti nilai IC ini yang mau kita carikan, Jadi, seharusnya yang bakal kita keluarkan itu, ini IA, nah, ini, jadi, kita substitusikan ya, substitusikan ya, ini kita ganti ya, IB sama dengan IC kurang IA, Substitusikan persamaan 1 ke, eh, persamaan, salah, persamaan 2 ke persamaan 1 ya, berarti kan, 4 IB nya diganti jadi IC kurang IA, Ditambah 2 IC sama dengan 3, berarti ini 4 IC dikurang 4 IA, ditambah 2 IC sama dengan 3, berarti ini IC sama IC berarti 6 IC dikurang 4 IA sama dengan 3, Nah, ini persamaan ke, dan ini persamaan ke 4, nah, ini persamaan ke 4, berarti 4 IB ditambah 2 IC sama dengan 3, nah, ini kita pindahkan ya, kita pindahkan, Eh, enggak lah, persamaan 3, sorry, persamaan 3 dan persamaan 4 ya, Persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3 kan itu 3 IA ditambah IC sama dengan 3. Berarti ini kita pindahin min 4 IA ditambah 6 IC sama dengan 3. Berarti jadinya 3 IA itu min 4 IA ditambah 6 IC sama dengan 3. Kan kita mau ngilangin, kita mau cari IC ya. Berarti kita harus ngilangin IA. Berarti ini dikali 4 dikali 3. Berarti 12 IA ditambah 4 IC sama dengan 12. Berarti ini min 12 IA ditambah 18 IC sama dengan 9. Berarti ini ditambah. Nah, ini berarti hilang ya. Jadi ini dapatnya adalah 22 IC sama dengan 11. 11, berarti IC sama dengan 11 per 22. Berarti 11 dibagi 22. 11 dibagi 22. Itu adalah IC sama dengan 0,5 Amper. Masya Allah. Oke, kita dapat jawabannya adalah yang A ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 24. Alat listrik yang memiliki spesifikasi. Berarti diketahui P1 sama dengan 100 Watt dan V1 sama dengan 25 V. Di hubungan dengan sumber tegangan, berarti V2-nya adalah ini sumber alat listrik memiliki, oh ya ini V lampu ya. Misalnya alat listriknya. Berarti sumbernya itu 125 V. Alat tersebut dapat bekerja normal saat ditambahkan. Berarti kita cari ini, cuma kita cari I-nya dulu ya. I sama dengan P per V. Berarti 100 bagi 25 sama dengan 4 Amper. Nah, sekarang baru kita cari ini ya totalnya ya. V sama dengan I kali R total. Berarti R total sama dengan V per I. Nah, jadi R total itu berarti kan R, apa namanya tuh? R lampu ditambah R sumber kan? Berarti V per, nah V-nya itu adalah V sumbernya itu 125 per I-nya 4. Nah, R lampu ini kita cari dulu. Karena kita udah dapat I, berarti V sama dengan I kali R, berarti R sama dengan V per I. Nah, kita punya V-nya itu adalah 25 dibagi dengan 4. Berarti ya, dapat R-nya adalah 25 per 4 ya. Ini aja kita masukin. Berarti ini yang kita cari itu adalah R lampu ya. Ini R lampu, berarti 25 per 4 ditambah, ini penambahannya berapa? 125 per 4. Berarti R sama dengan 125 per 4 dikurang 25 per 4. Berarti jadinya ini adalah 100 bagi 4. 100 bagi 4 adalah 25. Nah, berarti 25 per 4 itu adalah dihubungkan secara seri ya, supaya dia mendapatkan R-nya itu segini, eh bukan, R-nya itu sama dengan, maksudnya itu penjumlahannya itu bakal sama dengan kuat arusnya ini gitu kan. Jadi, dapat RS-nya itu adalah 25 yang dihubungkan secara seri. Sehingga jawabannya adalah yang C, oke? 25 setrika listrik 80 Watt diketahui, P sama dengan 80 Watt dan V sama dengan 220 Volt. Nah, berarti ini bisa kita cari I ya, I sama dengan P per V. 80 bagi 220, berarti coret-coret, ini coret ya, 8 dibagi 22 itu adalah, atau kita buat aja, ini coret 0-nya ya. Ini coret-coret berarti dapat, ini dibagi 2, 4, dibagi 2, ini 11, berarti 4, 4 per 11 ya. Kita buat aja dulu 4 per 11 Ampar. Nah, kemudian, apa, dipasang pada sumber tegangan, berarti ini V1, V2-nya adalah 110 Volt. Jika serika digunakan T sama dengan 10 menit, kita ubah ke detik, yaitu 10 x 60, berarti 600 detik. Energi listrik yang dibahas menjadi energi panas, berarti yang ditanya itu energi listriknya. Nah, jadi energi listrik, itu rumusnya adalah V x I x T. Nah, V-nya V2, kita masukkan. Nah, berarti 110 x I-nya 4 per 11 x 600. Jadi, ini coret 10, berarti ini dapat 24, 123 Joule ya. Kita ubah ke KJ, berarti 24 KJ. Jadi, jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut soal nomor 26. Sebuah powerbank dengan kapasitas 30 mAh mempunyai tegangan keluaran. Nah, ini ada ampere, berarti ini kita power, ini berarti kita ganti, ini nanti dalam bentuk IT ya, I x T gitu ya. Nah, jadi ini I x T, I x T sama dengan 30.000 mAh, mempunyai tegangan V sama dengan 5 volt, energi yang tersimpan, berarti yang ditanya adalah W. Nah, W itu rumusnya adalah V x I x T. V itu adalah 5, I-nya adalah, I x T-nya adalah 30.000 mAh. Berarti, ini kan kita ganti dulu, ini 15, 150.000 mAh, ini kita jadikan ke meter ya. Berarti, 10 pangkat min 3. Min 3, terus ampere, power itu berarti dikali 3.600. Nah, ini coret, ini coret, berarti jadinya 150 x 3.600, itu adalah 540.000 Joule ya. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam, ini, ini saturnya apa nih? Oh ya, kita ubah dalam bentuk pangkat, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5,40 x 10 pangkat 5 Joule ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Tiga lampu pijar masing-masing memiliki spesifikasi. Berarti, di sini ada P sama dengan 15 Watt, dan V-nya adalah 12 Volt. Nah, kita lihat di sini, P sama dengan V x I kan, berarti P sama dengan V x V per R. Berarti, P sama dengan V kuadrat per R. Berarti, kalau kita mau cari R adalah V kuadrat per P. Berarti, kan V kita 12 dibagi 12 kuadrat, dibagi 15 ya. Berarti, ini kan 12 dikuadrat kan 144 bagi 15. 144 dibagi 15, itu adalah 9,6. Nah, dia ketiga lampu dirangkai secara paralel. Berarti, kalau kita gambar di sini, ini L1, ini L2, ini L3 kan. Terus, dia ada tegangan, ini kan. Ada tegangan, di mana E-nya 12 Volt dan R-nya itu 1,8. Berarti, kan karena dia paralel, berarti itu artinya di sini nanti R1 sama dengan R2 sama dengan R3, yaitu 9,6 kan. Ini R1, R2, R3. Nah, kan yang ditanya itu I pada rangkaian ya. Jadi, kita cari dulu yang pertama, seper RP ya. 1 per 9,6, tambah 1 per 9,6, tambah 1 per 9,6. Berarti, di sini adalah 3 per 9,6. Berarti, RP sama dengan 9,6 bagi 3. Yaitu 3,2, ya kan. Lalu, kita cari RS-nya lagi. RS-nya adalah RP tambah R. Berarti, 3,2 tambah 1,8. 1,8, itu adalah 5. Berarti, 5 ya. Nah, ini kan sama dengan R total. Berarti, kalau I, berarti kita cari V per R total. Nah, E-nya itu, atau bisa juga, V itu sama dengan E ya, lambangnya. Berarti, ini 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. I sama dengan 2,4 ampere. Jadi, jawabannya D ya. 28, 2 lampu A dan B masing-masing memiliki spesifikasi. Berarti, ini P-nya 60 Watt dan V-nya adalah 120 Volt. Dan lampu B adalah P-nya 40 Watt dan V-nya adalah 120 Volt. Di rangkai seri dengan keadaan menyala normal besar hambatan total. Berarti, lampu A adalah lampu B. Di rangkai seri. Berarti, kita cari dulu R A itu adalah V kuadrat per P ya. Berarti, 60. Bagian yang A aja ya, 60. Berarti, V-nya adalah 120 kuadrat bagi 60. Berarti, 120 kali 120 bagi 60. Itu adalah 240 Ohm. Dapat kita R A. Terus, R B yaitu V kuadrat per P. Berarti, 120 kuadrat per 40. Berarti, 120 kali 120 bagi 40. Yaitu, 360 Ohm. Berarti, ini R B. Nah, berarti kalau totalnya berarti R S sama dengan R A tambah R B. Berarti, R A-nya 240 ditambah 360. Berarti, ini adalah 600 Ohm ya. Jadi, jawabannya E.